Selamat datang di Rai Channel Berita Terkini, please subscribe, like dan komen. Sinopsis Jodoh Wasiat FSO 654 Selasa 17 Juli 2018 pukul 20.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Pemulung Berhati Mas Bani yang memiliki toko terkenal licik, jahat dan sombong, bahkan sama pengemis dan pemulung pun ia tak segan-segan untuk mengusirnya, dadang pun menjadi korban Bani, ia pemulung yang hanya mau mengambil botol bekas air mineral, tapi Bani tega mengusir dan mendorongnya sampai tersungkur. Sementara Egi, anak Bani berbanding terbalik dengan Bani, Egi sosok perempuan yang baik dan cantik, bahkan ia menjalin hubungan dengan Tihun, pemuda pengangguran di kampungnya, hubungan keduanya pun dilarang oleh Bani, Egi pun menurut, tapi sayang Tihun menaruh dendam ke Bani. Sampai suatu malam Bani melihat pintu rolling tokonya mau ditutup oleh dadang, ia pun emosi dan menyangka dadanglah orang yang mau mencuri di tokonya, sampai akhirnya dadang meninggal dan terus meneror Bani, Bani pun dituduh sebagai tersangka kematian dadang, hal ini membuat Egi menjadi sedih bukan main. Ternyata dadang meninggal dibunuh oleh Tihun, dadang terus meneror Bani untuk memberi tahu tentang pembunuh dirinya. Akhirnya dadang terus meneror Tihun. Tihun pun berusaha kabur sampai tertabrak mobil ambulan C dan kegencet di ban. Saat pemakaman Tihun, tubuhnya dililit ular besar, hal itu membuat Egi sangat sedih sekali. Kejadian itulah justru membuka mata Egi, ia meminta maaf ke Bani karena telah memilih cowok yang salah, Bani pun sama menyesal telah memandang pemulung dengan sebelah mata, padahal ia malaikat yang menolong tokonya saat dirampok kawanan Tihun, keduanya pun berpelukan. Problem solver, Zain dan Nino. Zain dan Nino menyelesaikan permasalahan fitnah yang menimpa Pak Bani, ia dituduh membunuh dadang. Ternyata justru pembunuhnya itu Tihun, pemuda pengangguran yang juga pacar dari Egi, anaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.